Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik guys, ketemu lagi dengan saya Nafika Sofina Kerjana Kali ini saya akan membahas tentang Soal SBPTN Akuntasi Soal yang pertama Perusahaan dagang subur Selama bulan Oktober tahun 2016 Memiliki data seperti berikut Pembelian Rp 15 juta Redwood pembelian Rp 1 juta Potongan pembalian Rp 2.500.000 Beban angkut pembelian Rp 500.000 Persediaan barang dagang awal Rp 2.500.000 Persediaan dagang akhir Rp 2.500.000 Berdasarkan data tersebut Besarnya persediaan barang yang disiap dijual adalah A. Rp 11.500.000 B. Rp 14.500.000 C. Rp 12.500.000 D. Rp 10.500.000 E. Rp 13.500.000 Pembahasan B. TUD persediaan awal Tambah pembelian bersih B. TUD 2.500.000 Tambah Rp 15.000.000 Tambah Rp 500.000.000 Tambah Rp 1.000.000 Kurangin Rp 2.500.000 B. TUD 14.500.000 Dan Jadi jawaban yang nomor 1 Yaitu B B. Rp 14.500.000 Kita lanjut ya Ke soal yang nomor 2 Pada tanggal 31 Desember 2017 Diketahui usaha kursus akuntansi Milik Nona Fitri Memperoleh laba sebesar 10 juta Ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akut tersebut adalah A. Laba debit 10 juta Itisar laba rugi kredit 10 juta Yang B Itisar laba rugi debit 10 juta Laba kredit 10 juta C. Itisar laba rugi debit 10 juta Modal kredit 10 juta D. Modal debit 10 juta Itisar laba rugi kredit 10 juta E. Pendapatan debit 10 juta Itisar laba rugi kredit 10 juta Jadi yang mana ya jawabannya benar Kita lanjut ke pembahasan Itisar laba rugi debit 10 juta Dan modal kredit 10 juta Jadi jawabannya benar yaitu C Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya Sebuah perusahaan menerima pendapatan Setelah selama melakukan pekerjaan jasa Terhadap pelangganannya Pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum Yang benar adalah A. Kas kredit B. Pendapatan di kredit C. Pendapatan di debit D. Piyutan di debit E. Piyutan di kredit Jadi jawabannya benar Jurnalnya adalah Kas debit dan pendapatan kredit Jadi jawabannya nomor 3 ini adalah A ya guys Kas di kredit Kita lanjut soal yang nomor 4 Pertanyaan di bawah ini Yang terdapat pada pasar persaingan Persempurnaan Tidak terdapat pada pasar persaingan Monopolistik Yaitu A. Kurva permintaan terbentuk sangat landai B. Kurva permintaan terbentuk horizontal C. Banyak penjual dan pembeli D. Dalam jangka pendek dapat menerima rugi E. Tidak ada hambatan Masuk pasar Pembahasan Salah satu perbedaan pasar Persaingan sempurna Dari pasar persaingan monopolistik Dan dilihat pada kurva Permintaan D. Demok R. Arfegle Revenage M. R Sedangkan pada kurva Permintaan pasar persaingan monopolistik Berlaku Kondisi D. A. R. M. R Sehingga jawabannya tepat Untuk pertanyaan di atas adalah B. Kurva Yang B Kurva permintaan terbentuk horizontal Pada pasar persaingan monopolistik Kurva permintaan pasar persaingan monopolistik Tidak Kita lanjut soal yang nomor 5 Berikut ini adalah faktor-faktor Yang menggeser kurva permintaan suatu barang Kecuali A. Jumlah konsumen B. Harga barang komplementer C. Harga barang itu sendiri D. Prediksi harga di waktu mendatang E. Selera konsumsi Konsumen Pembahasan Faktor yang membuat suatu kurva Permintaan dapat bergerak sangat erat Kaitannya dengan hukum Permintaan jika harga naik Maka permintaan kurung Contohnya Kelangkah minyak goreng akhir-akhir ini Yang berimbas Kenaikan harga minyak goreng Bagi pula Juga harga turun Maka permintaan pun akan naik Jadi jawabannya yang tepat Berkait faktor yang menggeser Kurva permintaan suatu barang adalah C. Harga barang itu sendiri Kita lanjut ke soal yang nomor Kepuasaan yang dinikmati konsumen Dalam mengkonsumsi sejumlah barang Atau jasa tertentu Secara keseluruhan disebut Jadi pembahasannya dalam teori perilaku konsumen Seorang konsumen dapat mengkonsumsi Sejumlah barang atau jasa Yang menghasilkan kepuasan Dalam teori perilaku konsumen Kekardinal Tambahan konsumen Pada sejumlah barang atau jasa Akan meningkatkan nilai utilitasnya Dalam dapat dihitung Seiring dengan tambah konsumen Barang atau jasa Utilitas akan naik Lalu pada titik tertentu Akan mencapai puncak dan kembali turun Tambah kepuasan Yang akibat tambahan konsumen Barang atau jasa disebut Marginal utiliti Kemudian Kepuasan jika ditambahkan Dengan marginal utiliti Akan menjadi total Kepuasan atau utiliti Kembali pada soal di atas Jadi kepuasan total yang didikmatin konsumen Dalam mengkonsumsi Sejumlah barang atau jasa Dengan secara keseluruhan Adalah jawabannya benar D Total utiliti Baik guys Cukup sekian Presentasi yang akan saya sampaikan Kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati